Kait rencana pemerintah yang akan mengurangi durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 3 hari, Komandan Satgas Udara Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Sus Agus Listiono, mengatakan pihaknya akan memperlakukan wacana untuk mengurangi masa karantina menjadi 3 hari, yang sebelumnya 5 hari. Namun nantinya yang mendapatkan pengurangan masa karantina hanya pelaku perjalanan yang memang sudah dosis lengkap. Nantinya bagi pelaku perjalanan luar negeri yang belum mendapatkan dosis lengkap akan tetap di karantina selama 5 hari. Di samping itu Satgas akan berkoordinasi dengan pihak maskapai dan pengurus hotel untuk penyesuaian harga penginapan di masa karantina. Dan rencananya pengurangan durasi karantina akan dilakukan pada pekan depan dan nantinya para pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan tes PCR pada masa karantina. Hal ini untuk menjaga penyebaran varian Omicron secara masif. Untuk pelaku perjalanan luar negeri semuanya, baik WNU, baik WNU, yang berdosis vaksinasi lengkap. Itu berhak mendapatkan karantina selama 3 hari. Terakhir dan mungkin pelaku perjalanan luar negeri di masa Omicron ini apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Untuk saat sampai saat ini setak diangkat 2.500 sampai 3.000. Hari ini pun pertanggal 16 Februari 2022 ini 3.141. Terima kasih telah menonton!